ini dia siap kita seling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini bunda akan membuat rendang lokan pakis ada pun bahannya itu bokap 1 kg yang telah dicuci bersih dibuang kotorannya yang sebelum dipencet kemudian luar-luar kemudian dicuci bersih sampai tiga kali dikeras satu kilo kemudian ini pakis yang telah dipotong-potong dibersihkan dicuci sampai tiga kali ini tiga ikat pakis kemudian santan ini dua kilo santan patinya aja kemudian cabai gilin satu kotor ini bumbu yang telah di blender bumbu lengkap itu bumbunya itu bawang putih bawang merah bawang putih itu kemudian bawang merah sepuluh siung kemudian jari kemudian kuas di giling halus jadi seperti ini kemudian dikasih ketumbar kemudian ini bumbu kasarnya satu bungkus di dalamnya satu bungkus aja kemudian daun-daunannya ini serai dan kunyit daun salam pak helai dan jeruk lima helai dan asam kandis lima bagaimana cara membuatnya kita hidupkan kompot dan kita masukkan santannya bumbu yang digilirkan dari kulkas kita masukkan cabai giling dan bumbu yang digilirkan halus tadi kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih yang diiris lima siung-lima siung aduk semuanya daun kunyitnya daun salam daun jeruk masukkan semua sekalian bersamaan serai serai kita geprik kita masukkan bumbu kasar setengah jahe dan kuasnya kita iris 3 cabai rawit kembangkan biar dia tak kebas digilirkan halus juga boleh kita aduk dia sampai mendidih jadi kalau bumbunya tadi di beli di jarum atau di pasar untuk usus bumbu yang bisa kita percaya itu kita minta aja bumbu untuk rendang 1 kg wakan itu itu edukasinya itu benda itu di pasar baklara itu ada khusus itu orang yang bumbu orang yang bumbu itu yang panjang itu itu bumbunya enak sudah bisa dipercaya bumbu rendang daging 1 kg lengkap atau bumbu rendang lokan 1 kg kemudian kita itu satu bumbu 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 kemudian kita tambahkan aja dengan daun-daunan dan merah dan putih jahe dan kuas yang diiris-iris atau di blender juga kemudian kita kemudian beratnya lihat di deskripsi a k kemudian ini sudah mulai mendidih kita masukkan lukannya kecil-kecil bagus yang kecil-kecil kita cari kalau yang besar-besar itu agak susah digigit jadi bunda suka yang kecil-kecil lukannya ini belinya di dekat Tunggol Hitam di depan miso Pak D adalah khusus yang lukannya sekilonya itu Rp 55.000 yang lari antara sosok-sosok bagi pemerintah itu menjawab ini orang yang menjual di depan bisa digigit sama kalau ini di pasar juga ada pasar kumpir ada pesak kondensate pasak secegah korang boka itu pesak pokoknya tidak ada ada pesak kaya pesak kondensate darah tadi bunda lupa ketumbang ketumbang terus kita masukkan tadi bunda lupa menyebutkan segini aja aduk kerui nasi kita aduk kemudian asam kandis asam kandis asam kandis asam kandis dan asam kandis asam kandis kemudian kita masukkan selamat menikmati 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 selamat menikmati